Alhamdulillah Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan, hidayahnya kepada kita Sehingga kita masih bisa mengikuti kajian ini dengan kajian ilmu din Abdul Ruhi dalam keadaan syihah Salawat serta salam semoga tetap terjuruhkan Tetap kita limpahkan kepada jujungan kita baginda Nabi Muhammad SAW Para jamaah yang dirahmatilah oleh Allah Jadi untuk pelajaran atau materi hari ini adalah ilmu akidah Kita mengingatkan kembali pentingnya ilmu akidah Jadi belajar ilmu agama itu adalah sesuatu yang sangat utama Sesuatu yang sangat bernilai Kemarin kita sudah membahasnya mungkin dari para jamaah ada yang lupa Bahwasannya fawilah keutamaan daripada orang yang belajar ilmu agama Dan belajar ilmu agama yang didahulukan itu adalah ilmu akidah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang itu berilmu Mempunyai ilmu Jadi tidaklah sama derajatnya antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu Tidaklah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu Tidak akan sama Bahkan diceritakan bahwasannya orang yang mempunyai ilmu agama Orang yang mempunyai ilmu agama beramal didasarkan dengan ilmu agama Didasarkan dengan pelajaran-pelajaran yang dia pelajari dari guru-gurunya Itu akan tambah derajatnya Jadi derajat ini kegunaannya di akhirat nanti Itu akan lebih menyempurnakan kenikmatannya ketika dia di akhirat ataupun di surga Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang bertakwa sama-sama masuk surga Ketika di dunia orangnya adalah orang yang bertakwa Dan yang lain itu tidak bertakwa Sama-sama masuk surga karena dia muslim Karena yang penting dia muslim Dia adalah orang yang beriman Mati dalam keadaan beriman Entah dia itu ketika di dunia itu fasiq Yaitu berkuat dosa besar Dan tidak sempat bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bisa dosanya Maka dia berhak untuk menerima siksaan dari Allah Tapi akhir-akhirnya dia akan masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala Orang ini itu akan mendapatkan kenikmatan Orang yang bertakwa ketika di dunia Orang yang saatnya itu lebih banyak Daripada orang-orang yang lainnya Orang yang muslim Tapi saatnya itu tidak banyak Maka tentu beda kenikmatan Kenikmatan yang akan dimilikinya Jadi berbeda antara ketika di dunia itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Dan ketika di dunia itu orangnya muslim Tapi tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nikmat yang akan dirasakan di surga nanti Itu jelas berbeda Tapi ingat bahwasannya minimal Ataupun orang yang terakhir Kemarin kita jelaskan Orang yang terakhir masuk surga Itu akan mendapatkan Ceritanya akan mendapatkan surga Seukuran dunia dan akan dilipat gandakan Menjadi 10 gandakan Bagaimana orang yang masuk surga pertama Berhatikan orang yang masuk surga pertama Itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Begitu juga ketika seseorang tersebut itu belajar ilmu agama Semakin dia itu belajar ilmu agama Semakin membekali dirinya belajar ilmu agama Tahu mana yang harus dia lakukan Kemudian dia lakukan Tahu mana yang wajib Kemudian dia lakukan karena Allah Tahu mana yang itu sunnah Dia lakukan karena Allah Tahu mana yang haram Kemudian dia jauhi Maka orang tersebut itu akan mendapatkan derajat Orang yang tahu seperti itu Akan diangkat Allah subhanahu wa ta'ala derajatnya Akan mendapatkan derajat dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi akan mendapatkan kesempurnaan yang lebih Dalam nikmat-nikmat yang akan ia rasakan Di surga nanti Begitu juga Di dalam sebuah haditnya Diceritakan bahwasannya Orang yang paham Satu Tema Ataupun satu bab Begitu bab Apa namanya Bab bagaimana kita mandi besar Bagaimana kita beristinjak Kemarin kita sudah jelaskan Orang yang seperti itu Paham Belajar Paham Satu bab Maka dia akan mendapatkan Pahala Lebih banyak Daripada orang yang Sholat seribu Rokat yang sunnah Kita sering Mengulang itu Jadi supaya Paham Jadi yang namanya Ibadah Ataupun Kita mengumpulkan Pahala Itu bukan hanya Sholat saja Bukan hanya puasa saja Bukan hanya berbakti kepada orang tua saja Bukan hanya Sholat apa saja Bahkan kalau amal-amal ini Yang kita sebutkan Tidak didasari Dengan ilmu agama Kemungkinan tidak 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 akan Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi Belajar Belajar ilmu agama Dengan belajar ilmu agama Itu tahu Bagaimana kita belajar Harus ikhlas Karena Allah Menghadirkan Niat Mencari Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Tahu kita Bagaimana Kita beramal Dan amal tersebut Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Orang yang belajar ilmu agama Faham satu bab Belajar satu bab Itu lebih baik Daripada Atau lebih baik itu Bahasanya adalah Lebih banyak pahalanya Dari orang yang Sholat Dan berkata yang sunnah Itu kan Apa namanya Pahala-pahala Yang Jangan sampai Kita Sia-siakan Kemudian Itu Orang Keistimewaan Orang yang Belajar ilmu agama Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Orang yang belajar ilmu agama Juga dijanjikan Dan pahalanya itu Seperti orang yang Mengangkat senjata Mengangkat senjata Membelah agama Allah Menkharaja Si tola bila ilmi Fahuwa fi sabiillahi Hatayar Orang yang Keluar Baik itu keluar dari rumahnya Ke yang lain Ataupun di rumahnya Tujuannya adalah belajar Ataupun ke Daerah orang lain Tujuannya adalah Belajar ilmu agama Maka orang tersebut Itu seperti Keluar untuk Menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Pahalanya banyak sekali Pahalanya Sangat banyak Kita ketahui Bahwasannya Orang yang mati Menegakkan agama Allah Berperang Menegakkan agama Allah Salah satunya Kalau dia ikhlas Karena Allah Maka jasadnya Tidak akan termakan Oleh tanah Karena Ruhnya Itu akan Langsung Menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Dari sekian Banyak ilmu-ilmu Yang diwajibkan Kepada kita Ilmu din Autoruri Ilmu Bagaimana kita Bermuamalah Transaksi dengan Benar Bagaimana kita Puasa dengan Benar Yang paling Yang paling diutamakan Yang mana Yang paling diutamakan Itu adalah Ilmu Akhidah Karena orang yang selamat Akhidahnya Maka dia akan Insya Allah Dia akan selamat Jadi Selamat dia Di akhirat nanti Dia akan menjadi Penduduk surga Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi orang yang selamat Akhidahnya Meskipun dosanya besar Orang yang mati Dalam keadaan muslim Ketika orang itu Mati dalam keadaan muslim Itu kan Berkaitan Dengan akhidah Berkaitan Dengan keyakinan Keyakinan dia Kepada Allah Keyakinan dia Kepada Rasul-Rasul Allah Keyakinan dia Kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau orang tersebut Itu mati Meninggal Dalam keadaan muslim Berarti keyakinannya adalah Keyakinan yang benar Maka dia akan Dijamin masuk Surga Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ilmu ini Ilmu yang kita pelajari ini Adalah ilmu yang Sangat penting Sangat penting Penting Jadi ilmu Akhidah Kemarin kita sudah jelaskan Apa namanya Salah satu Dasar Kenapa kita harus Apa namanya Belajar ilmu akhidah Karena Itu sesuai dengan Firman Allah Fa'alam Annahu la ilaha illallah Was tagfir lida Mindika wal-ilmuqnina Wal-muqnina Jadi Iqlam Tetaplah Wahai Muhammad Dalam keadaan Bahwasannya Tidak ada Tuhan Yang berat disembah Kecuali Allah Dan Nabi Muhammad Itu adalah Utusan Allah Nabi Muhammad Itu adalah Utusan Allah Kemudian Termasuk dari Rangkaian-rangkaian Dari ilmu akhidah Yang kita jelaskan Kemarin Kita sudah menjelaskan Tentang Orang-orang Konsekuensi Orang-orang Yang keluar dari Islam Baik itu Melalui Ucapan Melalui Keyakinan Ataupun Perbuatan Apa itu Kemarin Yang kemarin Kita jelaskan Adalah konsekuensi Yang akan Diterima Akibat Yang akan Diterima oleh Orang yang keluar Dari Islam Itu adalah Puasanya Akan Batal Cuman Kita jelaskan Kalau dia adalah Ketika itu Puasa Ramadan Kemudian Keluar dari Islam Maka Puasanya Akan Batal Dan Dalam Apa namanya Pendapat Syafi'i Bahwasannya Orang yang Keluar dari Islam Ketika Puasa Ramadan Maka Dia wajib Untuk Kembali Kepada Islam Kemudian Dia wajib Untuk Apa Tidak Makan Dan Minum Kalau Waktu itu Umpamanya Masih Siang Wajib Bagi dia Untuk Tidak Makan Dan Minum Dan Itu Tidak Dihitung Puasa Dan Wajib Bagi dia Untuk Mengkodok Seketika Mengkodok Seketika Itu Artinya Adalah Pada Bulan Atau Tanggal Dua Bulan Syawal Kemudian Yang Kemarin Kita Jelaskan Adalah Termasuk Akibat Yang akan Diterima Oleh Orang Yang Keluar Dari Islam Tersebut Baik Melalui Ucapan Melalui Keyakinan Ataupun Perbuatan Itu Adalah Tayamumnya Itu Batal Artinya Kalau Dia Itu Mau Solat Dan Solatnya Itu Memakai Tayamum Maka Kalau Dia Itu Keluar Dari Islam Tidak Itu Dengan Ucapan Keyakinan Ataupun Perbuatan Maka Dia Harus Kembali Kepada Islam Dan Mau Solat Harus Tayamum Lagi Karena Tayamum Itu Dianggap Batal Berbeda Kalau Kalau Pakai Wudhu Jadi Dia Solat Itu Dengan Wudhu Maka Tidak Batal Wudhunya Tersebut Maka Dia Kembali Kepada Islam Kemudian Dia Meneruskan Untuk Solat Dengan Wudhu Tadi Kemudian Juga Kemarin Kita Jelaskan Nikahnya Orang Jadi Nikahnya Seseorang Itu Akan Dianggap Batal Dianggap Batal Kalau Salah Satunya Itu Keluar Dari Islam Maka Di Sini Kemarin Kita Dijelaskan Ada Perincian Kalau Dia Itu Setelah Nikah Setelah Akad Belum Berhubungan Suami Istri Maka Nanti Kalau Dari Salah Satunya Keluar Islam Maka Langsung Dihukumi Batal Apa Nikahnya Karena Disini Tidak Ada Iddah Karena Orang Yang Belum Berhubungan Suami Istri Itu Kan Tidak Ada Iddah Bagi Perempuan Jadi Adanya Iddah Adanya Masa Penantian Yang Dilimpahkan Kepada Perempuan Itu Ada Kalau Sudah Berhubungan Suami Istri Karena Salah Satu Hikmah Dari Adanya Iddah Atau Masa Penantian Jadi Kalau Ada Cerai Cerai Ditalak Suaminya Maka Itu Ada Namanya Iddah Iddah Ini Apa Masa Penantian Yang Ditujukan Dilimpahkan Kepada Perempuan Tidak Boleh Perempuan Tersebut Habis Cerai Ditalak Istrinya Langsung Menikah Langsung Meningkah Masih Ada Hukum Hukum Yang Berkaitan Dengan Nikah Tersebut Tidak Boleh Harus Menunggu Dulu Ada Iddahnya Ada Iddahnya Karena Antara Suami Istri Itu Sudah Berhubungan Tapi Kalau Umpamanya Belum Berhubungan Tidak Ada Iddahnya Maka Tidak Suami Istri Itu Keluar Dari Islam Karena Disini Menjelaskan Tentang Suami Istri Yang Belum Berhubungan Maka Tidak Ada Iddahnya Maka Langsung Dihukumi Rusak Nikahnya Jadi Kalau Umpamanya Dia Pengen Kembali Kepada Istrinya Harus Nikah Lagi Dengan Persyaratan Persyaratan Yang Awal Yaitu Kalau Sati Ada Wali Ada Dua Saksi Dan Sebagainya Jadi Seperti Halnya Dia Baru Nikah Kalau Dia Mau Nikah Lagi Kalau Mau Kepada Istrinya Itu Kalau Istrinya Mau Kepada Dia Untuk Kembali Jadi Kalau Salah Satu Dari Pasangan Ini Pasangan Yang Belum Berhubungan Suami Istri Ada Yang Keluar Dari Islam Ada Yang Keluar Dari Islam Maka Dihukumi Batal Seketika Nikahnya Kalau Pingin Kembali Pingin Kembali Kepada Istrinya Maka Harus Masuk Islam Kemudian Dia Mengadakan Akat Yang Baru Dengan Akat Yang Baru Akat Seperti Halnya Dia Baru Nikah Sama Ada Wali Ada Dua Sakti Dan Sebagainya Itu Kalau Dia Itu Salah Satu Dari Suami Istri Keluar Dari Islam Dan Belum Berhubungan Suami Istri Tapi Kalau Salah Satunya Suami Istri Sudah Pernah Berhubungan Salah Satunya Keluar Dari Islam Maka Nanti Nikahnya Di Anggap Maukuf Artinya Belum Bisa Dikatakan Sah Belum Dikatakan Batal Nikahnya Tersebut Tapi Di Masa-masa Penantian Untuk Apa Untuk Kepastian Sah Ataupun Batal Suami Tidak Boleh Berhubungan Dengan Tadinya Seorang Istri Tadi Jadi Statusnya Itu Seperti Orang Lain Begitu Di Masa-masa Penantian Untuk Menunggu Apakah Tetap Sah Nikahnya Ataupun Batal Karena Dilihat Dari Orang Yang Keluar Dari Islam Itu Masuk Islam Kembali Pada Waktu Idah Atau Setelah Masa Idah Kembali Kita Jelaskan Bahwasannya Masa Idah Itu Ada Kalanya Dengan Kalau Dikembalikan Kepada Perempuan Kalau Perempuan Tersebut Hamil Berarti Nanti Masa Idah Itu Sampai Melahirkan Jadi Melahirkan Itu Ada Kalanya Waktunya Lama Ada Kalanya Waktunya Sebentar Kalau Ada Suami Istri Sudah Berhubungan Kemudian Punya Anak Begitu Kan Kemudian Habis Itu Baru Dua Bulan Hamil Itu Berarti Menunggu Berapa Menunggu Idah Itu Biasanya Sampai Tujuh Bulan Karena Biasanya Melahirkan Itu Sembilan Bulan Kan Begitu Di Masa Masa Idah Ini Kalau Si Suami Ataupun Istri Yang Keluar Dari Islam Tadi Masuk Islam Kembali Maka Disitulah Nanti Kepastiannya Nikahnya Itu Dianggap Masih Karena Salah Satu Dari Keduanya Yang Keluar Islam Tadi Baik Itu Dengan Ucapan Ataupun Keyakinan Ataupun Perbuatan Masuk Islam Di Masa Idah Masih Kategori Di Hari-hari Idah Hari-hari Penantian Yang Kalau Dia Perempuan Itu Hamil Maka Sampai Melahirkan Tapi Kalau Perempuan Tersebut Kemarin Kita Jelaskan Kalau Perempuan Tersebut Itu adalah Perempuan Yang Tidak Hamil Artinya Tapi Masih Ada Kemungkinan Dia itu Haid Suci Maka Nanti Masa idahnya Itu Adalah Salah Salah Satu Ad Jadi Tiga Masa Suci Tiga Masa Suci Itu Berarti Nanti Dilihat Keluar Dari Islam Itu Masa Masa Apa Di Masa Waktu Suci Perempuan Itu Atau Masa Haid Kita Jelaskan Kalau Masa Suci Masa Suci Masa Salah Satu Dari Kedua Salah Satu Dari Suami Istri Tersebut Itu Keluar Dari Islam Di Masa Suci Perempuan Di Masa Suci Istri Tadi Bagaimana Maka Selesai Masa Idahnya Ketika Haid Yang Memasuki Haid Yang Ketiga Suci Itu Langsung Dianggap Kemudian Haid Kemudian Suci Kemudian Haid Suci Kemudian Habis Masa Idah Jadi Di Masa Ini Di Masa Masa Idah Ini Masa Apa Namanya Penantian Ini Kalau Dari Salah Satu Kedua Suami Istri Salah Satu Dari Suami Istri Tersebut Yang Keluar Dari Islam Masuk Islam Kembali Maka Disitulah Nanti Apa Namanya Bisa Dipastikan Nikahnya Itu Masih Sah Nikahnya Itu Sah Karena Dia Masuk Islam Ketika Masih Masa Idah Tapi Kalau Umpamanya Salah Satu Dari Suami Istri Ini keluar Dari Islam Pada Waktu Istri Haid Pada Waktu Maka Masa Masa Idah Habis Ketika Memasuki Haid Yang Keempat Jadi Lebih Panjang Jadi Lebih Panjang Lebih Panjang Karena Ketika Masuk Ketika Haid Tersebut Dan Dianggap Cerai Secara Otomatis Dalam Islam Maksudnya Dianggap Pisah Di sini Dalam Islam Itu Masih Tidak Dihitung Ketika Itu Ketika Keluar Dari Islam Ketika Istri Dalam Keadaan Haid Itu Tidak Dihitung Baru Dihitung Mulai Masa Penantianya Itu Ketika Suci Ketika Tuhur Jadi Habisnya Itu Pada Waktu Masuk Haid Yang Keempat Jadi Haid Kemudian Suci Kemudian Haid Kemudian Suci Haid Suci Kemudian Haid Ada Haid Yang Keempat Jadi Kalau Di masa Ini Salah Satu Dari Keduanya Yang Keluar Dari Islam Ini Masuk Islam Kembali Maka Dianggap Sah Status Nikahnya Itu Masih Sah Jadi Kepastian Itu Pada Waktu Itu Jadi Di Masa Ini Sekali Lagi Seorang Suami Tidak Boleh Menggauli Istrinya Halanya Suami Istri Tidak Boleh Perduaan Tidak Boleh Pegang-pegangan Tidak Boleh Karena Statusnya Masih Dianggap Orang Lain Pada Waktu Itu Sambil Sambil Menunggu Kepastian Dari Status Nikahnya Apakah Masih Sah Apakah Batal Jadi Dilihat Apakah Masuk Islam Kembali Pada Waktu Idah Atau Sudah Sudah Idah Tapi Kalau Seorang Perempuan Tersebut Itu Kemungkinan Tidak Haid Tidak Suci Seperti Perempuan Yang Sudah Tua Yang Sudah Tidak Apa Namanya Kemungkinan Datang Haid Lagi Monopos Itu Kan Maka Masa Idahnya Itu Adalah Tiga Bulan Masa Idahnya Itu Adalah Tiga Bulan Jadi Di Masa Ini Kalau Kembali Kepada Islam Maka Nanti Dianggap Nikahnya Itu Sah Dianggap Sah Tapi Kalau Umpamanya Setelah Selesai Masa Idahnya Dari Masing-masing Perempuan Yang Kita Sebutkan Tadi Bagi Yang Perempuan Hamil Sudah Melahirkan Belum Masuk Pada Islam Bagi Perempuan Yang Ada Suci Ada Haid Sampai Tiga Masa Persucian Belum Masuk Islam Kemudian Bagi Yang Perempuan Tidak Kemungkinan Haid Tidak Ada Haid Sudah Menopos Maka Kalau Sudah Setelah Tiga Bulan Itu Tidak Masuk Islam Dari Yang Keluar Dari Islam Tadi Maka Status Nikahnya Dipastikan Batal Batalnya Itu Kapan Dianggap Batal Ketika Ketika Salah Satu Dari Keduanya Keluar Dari Islam Bukan Ketika Masa Idah Selesai Bukan Dari Itu Tapi Dari Ketika Salah Satu Dari Keduanya Keluar Dari Islam Baik Dengan Kusapan Keyakinan Ataupun Dengan Perkuatan Jadi Ngitungnya Dari Situ Bagaimana Berarti Kalau Dia Pengen Kembali Kepada Istrinya Kalaupun Mau Maka Dia Harus Masuk Islam Kemudian Dengan Mengucap Dua kalimat Sahadat Dan Mengadakan Akat Yang Baru Mengadakan Akat Yang Baru Yaitu Kalau Syafi'i Ada Wali Ada Dua Saksi Dan Bagaimana Kita Sudah Jelaskan Supaya Lebih Faham Tentang Masalah Pentingnya Menjaga Keimanan Seseorang Terutama Suami Dan Istri Kemudian Yang Berikutnya Adalah Tidak Saakat Nikahnya Dengan Seorang Perempuan Muslimah Atau Lainnya Jadi Konsekuensi Yang Diterima Oleh Orang Yang Keluar Dari Islam Itu Pintu Pernikahan Itu Tertutup Sesuatu Yang Berkaitan Dengan Pernikahan Itu Tertutup Dia Menikah Sendiri Kepada Orang Orang Muslim Ataupun Orang Orang Yang Sesama Dengannya Yaitu Keluar Dari Islam Ataupun Orang Yang Menyembah Api Dan Sebagainya Itu Tidak Dianggap Artinya Perbuatan Itu Kalau Dilanggar Dosa Dan Dihukumi Itu Adalah Berzina Maka Pintu Pernikahan Itu Sudah Tertutup Bagi Dia Begitu Juga Dia Status Kalau Dia Status Jadi Wali Menikahkan Maka Tidak Sah Islam Na'udzubillah Pintu Pernikahan Itu Sudah Tertutup Tidak Ada Jalan Lagi Kecuali Dia Masuk Islam Kembali Dengan Mengucapkan Dua Kalimah Sahadat Kemudian Karena Lidah Juga Binatang Sembilian Seseorang Itu Menjadi Haram Dimakan Jadi Ketika Seseorang Seseorang Keluar Dari Islam Baik Itu Ucapan Ataupun Keyakinan Atau Perbuatan Dan Menyembelian Menyembelian Maka Hayawan Sembilian Itu Dianggap Bangkai Dianggap Bangkai Bukankah Dalam Islam Terutama Syafi'i Hewan Itu Bisa Dianggap Halal Hayawan Sembilian Itu Karena Memenuhi Persyaratan Diantaranya Orangnya Yang Menyembelian Itu Pertama Harus Muslim Ataupun Dia Itu Adalah Orang Yang Yahudi Ataupun Nasroni Ini Berhubungan Dengan Pernikahan Karena Dalam Islam Orang Yahudi Dengan Orang Yahudi Ataupun Orang Muslim Dengan Orang Yahudi Itu kan Dianggap Sah Nikahnya Itu Berhubungan Dengan Pernikahan Makanya Hayawan Sembilianya Pun Itu Dianggap Sah Jadi Kalau Ada Seorang Muslim Ataupun Muslimah Jadi Tidak Lagi-lagi Ataupun Perempuan Perempuan Bisa Juga Menyembelian Baik Itu Muslim Ataupun Muslimah Yahudi Nasroni Itu Sarat Utama Supaya Hayawan Penyembelianya Itu Bisa Sah Itu Yang pertama Yang kedua Menurut Jadi Memutus Urat Pernafasan Dan Jalan Makan Minum Jadi Istilahnya Jadi Dua Itu Satu Yang Disaratkan Supaya Hayawan Itu Disembleh Dan Bisa Dianggap Halal Jadi Itu Jadi Para Bapak Ataupun Ibu Kalau Apa Namanya Ke Pasar Kemudian Pasarnya Tersebut Itu Ada Hewan Sembelian Kerbau Ataupun Sapi Ataupun Biasanya Juga Yang Apa Namanya Umum Itu Adalah Ayam Maka Kalau Menemukan Menemukan Lehernya Lehernya Itu Kan Ada Urat Yang Disitu Untuk Jalan Makan Jalan Minum Dan Nafas Dua Al-Hulkum Wal-Mari Bahasa Aratnya Kalau Terputus Maka Itu Salah Satu Dari Syarat Supaya Dinamakan Halal Dinamakan Halal Tapi Kalau Tidak Terputus Maka Menurut Syafi'iyah Meskipun Dia Muslim Itu Tidak Tidak Halal Maka Dihukumi Bangkai Maka Dihukumi Bangkai Kalau Tahu Dia Apa Uratnya Itu Belum Terputus Kemudian Dimakan Saja Berarti Dia Makan Bangkai Jadi Dua Cuma Dua Itu Syaratnya Supaya Menurut Syafi'iyah Supaya Hayawan Sembelian Halal Orangnya Muslim Ataupun Yahudi Nasroni Yang kedua Itu adalah Urat Pernafasan Untuk Jalan Nafas Dan Makan Minum Itu Sudah Terputus Kalau Yang lain Bagaimana Seperti Menghadapkan Qiblat Kemudian Membaca Bismillah Membaca Solawat Itu Sunnah Itu Sunnah Kita Kalau Tidak Ngerti Tidak Belajar Seperti Ini Kan Tidak Ngerti Dianggap Bahwasannya Menghadap Qiblat Itu Jadi Syarat Kalau Umpamanya Sudah Yang memotong Itu Muslim Kemudian Urat Dari Keduanya Itu Jalan Nafas Dan Makan Minum Sudah Terputus Tapi Karena Masalah Tidak Menghadap Qiblat Tidak 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 Kan Harus Tahu Bahwasannya Ayawan Sembelah Itu Bisa Dianggap Halal Karena Dua Pertama Menurut Syafi'iyah Yang Pertama Orang Yang Menyembelah Itu Adalah Muslim Ataupun Yahudi Ataupun Nasron Yang Kedua Urat Untuk Nafas Jalan Untuk Nafas Makan Dan Minum Itu Sudah Putus Yang Lainnya Itu Adalah Sunnah Seperti Membaca Doa Dan Sebagainya Jadi 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 Kalau Yang Ada Seseorang Tahu Seseorang Tahu Orang Ini Pernah Mengucapkan Dia Dengar Itu Dengar Sendiri Atau Mengakui Dengan Pengakuannya Bahwasannya Dia Menyakini Untuk Masuk Islam Atau Dia Mengaku Sendiri Bahwasannya Dia Menyakini Keyakinan Keyakinan Yang Menyerupakan Allah Subhanahu Wattara Dengan Makhluknya Kita Tahu Yang Menyebelai Itu Adalah Orang Itu Maka Hayawan Itu Tidak Halal Hayawan Itu Dianggap Bangkai Hayawan Tersebut Itu Dianggap Bangkai Jadi Kalau Orang Tersebut Itu Yang Menyebelai Dan Kita Orang Tersebut Tahu Persis Orang Itu Yang Menyebelai Orang Yang Pernah Dia Dengar Tentang Keyakinan Itu Kemudian Dia Sudah Menyadarkannya Untuk Memberi Keterangan Bahwa Ini Salah Supaya Masuk Islam Kembali Dengan Mengucapkan Dua Kalimah Syahat Dia Tidak Mau Atau Dengan Pengakuan Dia Bahwasannya Dia Meyakini Keyakinan Tashkih Maka Hayawan Sembelehannya Tidak Tidak Halal Kemudian Yang Berikutnya Adalah Binatang Ia Juga Tidak Dapat Mewarisi Kerabat Muslimnya Yang Meninggal Tidak Bisa Mewarisi Artinya Kalau Ada Kerabat Yang Muslim Meninggal Bapaknya Ibunya Punya Banyak Artawarisan Sawah Mobil Dan Sebagainya Seandainya Dia Sama Sama Muslim Maka Akan Mendapat Hak Karena Dia Adalah Anak Apalagi Laki Maka Dia Akan Mendapatkan Warisan Tapi Karena Bapaknya Ataupun Ibunya Keluar Dari Islam Ada Keyakinan Keyakinan Yang Bertentangan Yang Mengeluarkan Dia Dari Islam Maka Tidak Ada Hak Untuk Menerima Warisan Tidak Ada Hak Untuk Menerima Warisan Seperti Pada Zaman Dulu Ada Seseorang Namanya Al-Harif Al-Muhasibi Al-Harif Al-Muhasibi Ini Suatu ketika Bapaknya Itu Meninggal Dia Punya Warisan Yang Sangat Banyak Warisan Yang Sangat Banyak Kalau Di total Mungkin Sekarang Itu Milyaran Bahkan Bisa Triliunan Kemudian Ketika Bapaknya Meninggal Dan Dia Tahu Bahwasannya Bapaknya Tersebut Keluar Dari Islam Karena Meyakini Keyakinan Iktizal Keyakinan Moktazilah Salah Satu Keyakinan Moktazilah Itu Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Kuasa Atas Makhluknya Salah Satu Keyakinan Moktazilah Yang Mengeluarkan Dari Islam Itu Adalah Makhluk Itu Menciptakan Perbuatan Perbuatan Yang Ada Unsur Sengaja Seperti Kita Mau Mengaji Itu Kan Ada Unsur Sengaja Kata Dia Sebagian Moktazilah Meyakini Bahwasannya Itu Adalah Ciptaan Makhluk Salah Satu Ini Apa Namanya Keyakinan Moktazilah Yang Mengeluarkan Dari Islam Jadi Al-Haris Al-Muhasibi Ini Karena Tahu Bapaknya Tersebut Itu Adalah Orang Yang Meyakini Seperti Itu Akhirnya Tidak Mau Tidak Mau Untuk Mengambil Harta Warisan Bapak Bapak Kamu Apa Jawabannya Karena Bapak Saya Masih Mempunyai Keyakinan Iqtizal Katanya Nau Sabilah Yaitu Meyakini Keyakinan Orang Moktazilah Yang Mengeluarkan Dari Islam Keyakinan Keyakinan Yang Mengeluarkan Dari Islam Diantaranya Itu Tadi Keyakinan Bahwasannya Makhluk Itu Menciptakan Perbuatan Perbuatan Yang Ada Unsur Sengaja Jadi Kalau Kerabatnya Itu Meninggal Kerabatnya Itu Muslim Kemudian Orang Tersebut Itu Adalah Orang Yang Keluar Dari Islam Maka Dia Tidak Berhak Untuk Menerima Warisan Begitu Juga Sebaliknya Kalau Dia Muslim Kemudian Ada Anaknya Yang Keluar Dari Islam Dia Tidak Boleh Mewariskan Dia Tidak Boleh Mewariskan Kepada Kerabat-kerabatnya Dia Tidak Boleh Mewariskan Kepada Orang Yang Seandainya Orang Itu Muslim Termasuk Orang-orang Yang Berhak Menerima Warisan Anak Istri Itu Kan Itu Kan Salah Satu Orang-orang Yang Berhak Untuk Menerima Warisan Jadi Termasuk Yang Mencegah Dari Bap Waris Itu Adalah Ikhtilaf Udain Jadi Perbedanya Agama Satunya Muslim Satunya Keluar Dari Islam Maka Tidak Akan Ada Hak Waris Kemudian Yang Berikutnya Adalah Tidak Dapat Mewarisi Tidak Juga Mewariskan Hartanya Hartanya Tidak Tidak Disolatkan Tidak Dimandikan Tidak Dikafani Tidak Boleh Dikuburkan Di Pemagaman Orang-orang Islam Dan Hartanya Adalah Harta Fait Itu Kan Na'udzubillah Para jamaah Yang Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Islam Itu Adalah Satu Satunya Agama Yang Dibidui Oleh Allah Islam Adalah Satu Satunya Agama Kalau Orang Tersebut Itu Memegang Teguh Keislaman Ketika Dikatakan Islam Itu Berkaitan Erat Dengan Keyakinan Perbuatan Dan Ucapan Kalau Selamat Ini Maka Dia Adalah Orang Yang Beruntung Maka Dia Adalah Orang Yang Beruntung Kalau Orang Tersebut Keluar Dari Islam Entah Itu Dengan Keyakinan Perbuatan Ataupun Ucapan Maka Tidak Boleh Dimandikan Maka Tidak Boleh Dimandikan Seandainya Pun Dimandikan Ya Tidak Apa-apa Artinya Tidak Berdosa Karena Apa Karena Memandikan Itu Tidak Butuh Kepada Niat Kemarin Dalam Bab Jenazah Itu Kan Kita Jelaskan Tidak Boleh Seseorang Tersebut Itu Memandikan Orang Yang Keluar Dari Islam Seandainya Memandikan Itu Pun Tidak Apa-apa Karena Tidak Butuh Pada Niat Kemudian Tidak Juga Dikavani Seandainya Pun Dikavani Juga Tidak Apa-apa Seandainya Pun Dikavani Juga Tidak Apa-apa Karena Tidak Butuh Kepada Niat Kemarin Kita Jelaskan Begitu Dan Ini Yang Tidak Boleh Tidak Boleh Mensolati Kenapa Karena Dalam Solat Itu Ada Istighfar Ada Doa Istighfar Istighfar Itu Hanya Diperuntukkan Kepada Orang Yang Masih Muslim Sedangkan Dia Itu Keluar Dari Islam Bukankah Allah Berfirman Sesungguhnya Allah Tidak Akan Mengampuni Dosa Macam Kemusyrikan Apapun Macam Kemusyrikan Tersebut Dan Masih Mengampuni Dosa Selain Itu Di bawahnya Selain Kemusyrikan Makanya Tidak Boleh Untuk Mensolati Orang Yang Tidak Tahu Yakin Bahwasannya Orang Tersebut Keluar Dari Islam Karena Disitu Ada Doa Makbir Kemudian Yang berikutnya Tidak Boleh Mengkuburkan Di Kuburan Tidak Boleh Mengkuburkan Di Kuburan Orang Muslim Karena Biasanya Kuburan Kuburan Orang Muslim Itu Diwakotkan Hanya Untuk Orang Orang Muslim Jadi Berdosa Dia Kalau Dikuburkan Dikuburan Orang Orang Muslim Karena Dia Bukan Termasuk Orang Orang Yang Muslim Jadi Begitu Kemudian Hartanya Itu Dianggap Fai Harta Fai Itu Harta Yang Diperuntukkan Untuk Kemaslahatan Muslim Harta Fai Itu Adalah Harta Yang Diperuntukkan Untuk Kemaslahatan Orang Muslim Masalahat Orang Muslim Itu Banyak Masalahat Orang Muslim Itu Adalah Kalau Kita Yang Biasanya Mungkin Dengar Itu Membangun Masjid Membangun Musola Terutama Adalah Untuk Membelajar Ilmu Agama Apalagi Ilmu Tersebut Itu Adalah Ilmu Akhidah Tentu Itu Yang Lebih Didahulukan Daripada Yang Lain Tentunya Itu Yang Lebih Dibutuhkan Dijahulukan Daripada Yang Lain Itu Jadi Harta Orang Tersebut Harta Orang Yang Meninggal Dan Meninggalnya Itu Dalam Keadaan Keluar Dari Islam Maka Hartanya Itu Dinamakan Harta Fai Bagaimana Caranya Mengelolanya Cara Harta Tersebut Maka Itu Diserahkan Pada Betul Mal Betul Dalam Islam Itu Ada Namanya Betul Mal Betul Mal Itu Rumah Ataupun Gedung Tempat Untuk Menyimpan Harta Orang Orang Muslim Bukan Untuk Menyimpan Hartanya Diri Sendiri Bukan Jadi Untuk Kemaslah Muslim Betul Mal Ini Sekarang Udah Enggak Ada Kenapa Karena Sekarang Itu Tidak Ada Harta Yang Hartanya Tersebut Itu Diambil Murni Dari Perkara Yang Halal Tidak Diambil Dari Perkara 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 Yang Tidak Diperkenankan Dalam Syariat Juga Ditasaruf Ditasarufkannya Dikelolanya Diberikannya Kepada Perkara Yang Halal Juga Memasukkan Harta Tersebut Dari Perkara Yang Halal Dikeluarkannya Pun Juga Itu Untuk Perkara Perkara Yang Halal Bagaimana Diambil Dari Perkara Apa Disalurkan Kepada Siapa Itu Tahu Dia Dalam Agama Islam Itu Ada Dalam Hukum Agama Itu Ada Jadi Mengambilnya Bagaimana Kemudian Ditasarufkan Ditasarufkan Diberikan Diberikan Kepada Siapa Kalau Tidak Mencukupi Nanti Diberikan Kepada Siapa Yang Harus Didahulukan Itu Ada Dalam Islam Itu Dan Dia Tahu Seperti Itu Bukan Dia Membagi Itu Karena Hawa Nafsunya Karena Pikirannya Oh Ini Yang Paling Mendapatkan Menurut Dia Padahal Menurut Syariat Tidak Boleh Bukan Begitu Tapi Kembalikan Kepada Ilmu Syariat Jadi Harta Orang Yang Meninggal Tadi Yang Keluar Dari Islam Itu Adalah Namanya Fai Harta Fai Itu Adalah Harta Yang Diperuntukkan Untuk Kemaslahan Orang Muslim Diserahkan Kepada Baitul Mal Kalau Tidak Ada Baitul Mal Maka Diserahkan Kepada Orang Yang Alim Solih Tahu Bagaimana Cara Untuk Mengambil Harta Yang Halal Untuk Kemaslahan Orang Muslim Dan Tahu Untuk Mengeluarkan Memberikan Mengelolanya Untuk Perkara-perkara Yang Halal Kemudian Itu Itu Caranya Seperti Itu Para Jamaah Sekalian Mungkin Untuk Bab Ini Berhubungan Dengan Hukum Hukum Daripada Orang Yang Keluar Dari Islam Sampai Sekian Semoga Bermanfaat Jadi Sekali Lagi Nasihat Kita Bahwasannya Penting Sekali Untuk Belajar Ilmu Agama Terutama Ilmu Yang Doruri Atau Ilmu Ilmu Terutama Ilmu Yang Berkaitan Dengan Ketuhanan Berkaitan Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkaitan Dengan Rasul-Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inilah Yang Akan Menyelamatkan Kita Inilah Ilmu Ilmu Yang Akan Menjadi Pegangan Bagi Kita Sampai Kita Meninggal Kiranya Para Jamaah Kalian Tidak Busan Untuk Mendengarkan Ilmu Ilmu Akhidah Karena Ini Adalah Yang Menyelamatkan Kita Di Akhirat Nanti Mungkin Itu Saja Yang Bisa Disampaikan Untuk Sore Sore Hari Semoga Bermanfaat Sebelum Kita Tutup Mungkin Dari Para Jamaah Sekalian Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Tidak 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 Ada Kita Tutup Dengan Membaca Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Baca Tahlil Salawat Dan Istighfar La Ilaha Illallah Allahumma Salli Ala Muhammad Rabbi Kfir Li Wali Waliday Wal Al-Mu'min 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 Barak Allah Fikum